Intro Pemirsa terima kasih Pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Gubernur Kalimantan Selatan resmi membuka festival olahraga pelajar Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemudawan Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 Ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan Yaitu futsal, basket, bulu tangkis, tenis meja, wan catur Gubernur Kalimantan Selatan resmi membuka festival olahraga pelajar Provinsi Kalimantan Selatan Yang diselenggarakan oleh Dinas Pemudawan Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 Ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan Yaitu futsal, basket, bulu tangkis, tenis meja, wan catur Di lapangan Gor Hasanuddin HM Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah Bayi Sukan Rabu 19 Februari 2020 Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur, Wahetakwani Prima TV Memadahakan untuk menyokong Indonesia Maju Olahraga merupakan salah satu ajang untuk menunjukkan bakat generasi muda di Kalimantan Selatan Kekanakan Banua Ujar Sahbirin Nur harus memiliki semangat dalam berolahraga Selain untuk menunjukkan bakat tuan keahliannya dalam berolahraga Namun juga untuk kesehatan tubuh Ini adalah komitmen kita, komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Untuk terus mengeluarkan yang namanya olahraga Olahraga kita kepengen pada saatnya akan mencapai prestasi yang maksimal Prestasi maksimal adalah prestasi yang membanggakan buat Banua kita Untuk menyokong Indonesia Maju Kepala Dinas Pemuda Wan Olahraga Kalimantan Selatan Hermansah memadahakan Festival olahraga pelajar tingkat Kalimantan Selatan ini diikuti oleh ribuan pelajar Mulai dari tingkat SMP Wan SMA sederajat Menurut Hermansah kegiatan ini sebagai upaya guna menjaring atlet potensial dari kalangan pelajar Kemudian dibina menjadi atlet di pusat pendidikan Wan latihan pelajar Kalimantan Selatan Hermansah berharap atlet potensial sebagai regenerasi ini Akan mengharumkan ngaran Banua di berbagai event nasional maupun internasional Jadi Alhamdulillah ya hari ini kita sudah dibuka oleh Papah Bunur Festival Olahraga Pelajar tingkat Korpensi Kalimantan Selatan tahun 2020 Ada lima cabang olahraga yang tertandingkan Catur, kemudian bulu tangkis, basket, rusal, dan tenis meja Ini adalah olahraga kegemaran di Kalimantan Selatan Sehingga ini yang kita tertandingkan Kita ingin menjaring bibit-bibit, artinya bibit-bibit Tunggul, bibit-bibit baru untuk menjadi sportnya tim Kalimantan Selatan Pembukaan festival olahraga pelajar ini ditandai dengan eksibisi pertandingan futsal Antara tim futsal Paman Birin melawan tim futsal di Spora Kalimantan Selatan Hingga pertandingan berakhir dimenangkan oleh tim futsal Paman Birin dengan skor 5-1 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati